Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikan request dari teman kita Yang dimana requestnya kayak gini Bang gimana cara pasang 2 saklar yang satu untuk lampu dan yang satu untuk stop kontak Nah maksudnya kayak gini ya Jadi disini ada saklar double ya Jadi saklar double ini Yang saklar ini untuk menyalakan lampu Dan yang saklar kedua ini untuk menyalakan stop kontak Jadi stop kontak ini tidak selalu standby Dinyalamatikannya oleh si saklar ini Sangat gampang sekali ya teman-teman Disini saya akan praktikan semuanya Dan kita lihat dulu untuk wiringnya Saya sudah buatkan wiringnya Nah ini adalah pemasangan wiringnya ya teman-teman Silahkan disimak dulu Dan saya akan praktikan untuk wiring ini Oke karena wiringnya sudah diperlihatkan Saya akan coba praktikan Kita balik dulu ya untuk saklar sama stop kontaknya Lihat Oke untuk saklar double sama stop kontaknya sudah saya balik Jadi ini belakangnya ya Ini adalah belakang dari saklar double Nah seperti yang sudah saya sering jelaskan di video sebelumnya Untuk saklar double ini perlu yang namanya jumper Jadi teman-teman harus mempersiapkan dulu untuk jumpernya Kayak gini ya Silahkan teman-teman kupas dulu Dan buat letter U kayak gini Nah saya akan langsung pasangkan saja di saklar double ini Jadi pasangnya itu bisa di yang merah bisa di yang putih Dan lubangnya yang dua lubang ini sama Dan yang dua lubang ini sama Lihat aja ya untuk caranya gimana Lihat Jadi si jumper ini kita pasangkan di merah Nah kayak gini teman-teman Terus tekan ke bawah Dan kencang Cukup segitu untuk jumper saklar double nya Sekarang saya akan coba praktekan bagaimana cara pemasangan kabelnya Yang pertama itu seperti yang ada di wiring tadi ya Jadi untuk yang dari MCB ini dimasukkan ke saklar double Yang dimana saya contohkan untuk MCB ini adalah MCB KWH meter Jadi di KWH meter itu ada fasa dan ada netral Nah saya contohkan ini adalah MCB Yang keluarannya fasa Jadi yang pertama kita siapkan kabel dulu Nah kabelnya sudah saya siapkan teman-teman Dari MCB sini dimasukkan ke saklar double ini Yang merah ini ya Yang sudah saya jumper tadi Kita pasangkan lihat Dari MCB Nah yang MCB sudah saya pasangkan Selanjutnya pasangkan di saklar double ini Yang lubang yang sebelah jumper ini Lihat yang merah Masukkan Nah sudah masuk dan sudah kencang ya Tidak bisa ditarik Selanjutnya Kalau digambar Kita pasangkan dulu yang ke titik lampu ini dulu Nah yang lampu itu dari mana Lampu itu dari yang putih sini Karena ini saklar 1 Ini saklar 2 Maka kita pasangkan dari putih sini ke lampu Kita pasangkan dari putih sini Tinggal colokin aja ya Colokin Tekan Nah sudah kenceng Lalu kita pasangkan ke lampu Untuk pasanya Nah Kayak gini Tinggal kita kencengin bautnya Oke teman-teman Sudah saya pasangkan dari Yang putih sini yang saklar double Dimasukkan ke yang lampu ini Selanjutnya Selanjutnya Kita pasangkan netralnya Netral itu Pasangnya dari Lampu ini ya Kan lampu itu butuh yang namanya Pasar dan netral Pasarnya sudah masuk ke lampu Sekarang netralnya Dari KWH meter sini Sudah saya siapkan kebelnya Tinggal kita pasangkan saja Nah Kayak gini teman-teman Oke bisa dilihat teman-teman Untuk netralnya Sudah saya pasang ya Lihat Ini adalah netral yang langsung ke KWH meter Atau ke PLN Selanjutnya saya akan pasangkan Di stop kontak Nah sekarang Untuk stop kontak itu Kan untuk menyalakannya Dari saklar ini Maka dari itu Yang dari putih sini Yang pasarnya dimasukkan Ke stop kontak Nah ini teman-teman lihat Ini lubang stop kontak ya Mau yang lubang ini Lubang ini sama Ini juga lubang ini Lubang ini sama Selanjutnya Kita pasangkan kabelnya Lihat Sudah saya siapkan Jangan sampai salah Dipasangnya harus Dari yang putih ini Agar nanti bisa Dinyalamatikan Dari saklar Lihat Dari putih saya pasangkan Tinggal tekan Nah kayak gini Lalu kita pasangkan Di stop kontak Kita kencengin Pakai obeng Oke Sudah saya pasangkan Teman-teman Dari yang putih sini Yang dari saklar double Dimasukkan Ke stop kontak Selanjutnya Stop kontak itu kan Perlu netral ya Netral atau nol Nah netralnya itu Teman-teman Bisa ngambil dari lampu Atau digabungkan dengan lampu Atau bisa juga Yang terdekat Terserah teman-teman Kalau ada di atap Silahkan dicari dulu Untuk netralnya Bisa disambungkan langsung Atau digabungkan Kalau saya Digabungkannya dengan Lampu yang terdekat saja Kita pasangkan Kayak gini teman-teman Kita pasangkan Dari netral lampu ini Kita gabungkan dulu ya Teman-teman Langsung ke Stop kontak ini Lihat Nah kayak gini teman-teman Setelah ini Untuk stop kontaknya Kan perlu yang namanya Grounding Supaya aman gitu Jadi kita pasangkan Groundingnya Kesini Yang fasilitas grounding Di stop kontak Sudah saya siapkan kabelnya Tinggal kita pasangkan ya Teman-teman Kita pasangkan groundingnya Disini ya Oke untuk grounding Sudah saya pasang Dan pemasangannya Selesai Sekarang saya akan coba Jelaskan kembali Supaya teman-teman Tidak bingung Jadi dari MCB KWH meter itu Dimasukkan ke yang jamperan Yang saklar double Yaitu yang merah Bisa merah Bisa putih ya Tergantung teman-teman Selanjutnya Dari putih ini Berhubung saklar ini Buat lampu Jadi Yang dari putih ini Dimasukkan ke lampu Dan dari netral Langsung ke netral PLN Selanjutnya Berhubung stop kontak ini Butuh Netral Maka netralnya itu Dipasangkan langsung di Lampu Dan langsung Pemasangan grounding Berhubung stop kontak ini Bisa dinyala matikan Dengan saklar Maka harus dipasangkan Dari putih sini Dimasukkan ke stop kontak Oke karena pemasangan sudah selesai Saya akan balik dulu Untuk saklar double sama stop kontaknya Saya akan coba Nyalakan Apakah menyala Oke teman-teman Untuk saklar double sama stop kontaknya Sudah saya balik ya Dan ini hasilnya Untuk pemasangan kabelnya Sekarang saya akan coba praktikan Apakah berhasil untuk pemasangannya Kita on-kan dulu untuk MCBnya Nah ketika MCB di on-kan ya Kalau yang biasanya itu Ketika di on-kan itu Untuk stop kontaknya ini Langsung standby Tetapi sekarang Tidak langsung standby Karena standbina nanti Di on-kan dari saklar ini Oke saya akan coba Nyalakan untuk lampu dulu ya Yang ini Lihat Nah lampunya Menyala Dan ketika saklar ini di on-kan Maka untuk stop kontak ini Akan langsung standby Kita lihat Coba dulu untuk Stop kontaknya pakai test pen Nah Tidak ada Menyala Ketika kita on-kan untuk saklarnya Maka akan Menyala Lihat teman-teman Langsung standby Ketika dimatikan Mati Nah jadi standby-nya stop kontak ini Tergantung saklar ini Di on-kan atau Tidak Sebagai pembuktian Saya akan coba Pasangkan dulu Si stop kontak ini Menggunakan Lampu lagi Jadi lampu ini Ini saya colokin ke sini ya Nanti lampu ini Yang biru ini Akan menyala Kita coba colokin Lihat Nah Tidak dicolokin Tidak akan langsung menyala Menyalanya kapan Menyalanya ketika Di on-kan saklar ini Lihat Kita on-kan Nah Nyalakan Otomatis Si stop kontak ini Standby Kita matikan lagi Nah Kayak gini teman-teman Oke Kita matikan yang sebelahnya Kita nyalakan Stop kontak Nah Stop kontak nyala Lampu menyala Oke Jadi segitu ya Untuk tutorial kali ini Mudah-mudahan teman kita Yang bertanya Yang request Bisa paham Dengan apa yang saya jelaskan Dan jika teman-teman Masih ada yang belum paham Silahkan komentar di bawah Dan kalau mau ada yang request Silahkan request di komentar Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Terima kasih